Jelang Hamin 2 menuju Hari Raya Idul Fitri, ribuan pemudik Roda 2 mengepung Pelabuhan Merak Banten hingga Sabtu Dinihari. Sekiranya pukul 3 waktu Indonesia Barat, jalan arteri menuju Pelabuhan Merak Banten di Padati Pemudik yang akan menuju pintu masuk Pelabuhan Merak. Jika beberapa hari lalu mobil pribadi mendominasi, kini kendaraan Roda 2 jumlahnya jauh lebih banyak. Tampak di pintu tiket menuju ke 7 Dermaiga, pemudik Roda 2 terlihat mengantri hingga mengular panjang. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini di Pelabuhan Merak, sodara Yolanda Putri Dewanti, wartawan warta kota sudah tersambung bersama dengan kami. Dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Yolanda silahkan. Ya baik Nila, terima kasih memang menjelang Hamin 2 Lebaran 2022 ribuan pemudik datang untuk melakukan mudik lebaran di Pelabuhan Merak, Banten. Memang juga bisa dilihat sejak dini hari, ribuan Merak nampak di jalan arteri mengantri hingga mengular beberapa kilometer. Dan memang diprediksi puncak arus sendiri antren itu mengular begitu panjang sehingga kendaraan Roda 2 mendominasi sejak tadi malam. Dan juga di pinggir jalan arteri menuju Pelabuhan Merak ini, para pengendara motor tentunya membeli tiket terlebih dahulu yang nantinya akan diverifikasi di tiket pintu Pelabuhan Merak. Dan nampak juga mengingat masih bulan puasa, jadi banyak pengendara motor yang melakukan sahur atau melaksanakan sahur di tepi-tepi jalan sehingga jalan begitu ramai dan mengular begitu panjang. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Yolanda Putri Dewanti, wartawan warta kota melaporkan langsung saudara dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!